Intro Nah sebenernya ini anak kosan banget nih, kamu pernah gak makan mie instan pake nasi? Bukannya kalau mie instan itu udah cukup, mie instan aja gak perlu pake nasi Tapi kalau orang Indonesia memang katanya belum lengkap kalau gak pake nasi Jadi kalau gak makan nasi artinya gak makan Saya sih setuju ya, tapi bagaimana menurut pakar kesehatan tentang makan mie dicampur dengan nasi Karena karbohidrat campur karbohidrat, berikut informasinya Mie instan satu bungkus kayaknya kurang ya Jadi perlu ditambah nih dengan nasi secukupnya, biar kenyang Ayo siapa diantara pemirsa yang suka dengan kebiasaan yang satu ini? Memang sih bagi sebagian orang paduan mie instan ditambah dengan nasi merupakan kombo yang paling enak Tapi kira-kira apa sih alasan orang makan mie instan pake nasi? Pernah sih Kak, tapi jarang Sesuai mood aja sih Kak, kalau gak pas lagi hujan Karena lebih enak aja sih Kak, terus lebih kenyang juga kan Pernah sih Kak, sering malah Di siang hari sih Kak, buat tambah tenaga kan, kalau kerja gitu Karena lebih irit aja sih Kak, soalnya kan dengan harga mie yang murah, terus ditambah nasi yang murah juga Paling 10 ribu kan udah bisa bikin kenyang Kak Sering Enak aja sih, karena emang dari dulu doyan mie Dan pake nasi biar lebih powerful Ya iya sih, tujuan makan itu kan agar perut jadi kenyang Bukan sekedar rasa-rasa aja Tapi masa gak ada alasan yang lain? Paling tidak mengerti manfaat atau bahayanya Makan mie pake nasi, sebenernya bisa bikin kenyang sih Cuma pada dasarnya adalah tidak disarankan Karena emang mie dengan nasi adalah sama-sama sumber karbohidrat Jadi kayak pada dasarnya double karbohidrat Indonesia kalau belum makan nasi, mungkin kan belum kenyang Jadi ya kita coba untuk istilahnya memodifikasi supaya mengakali biar kenyang gitu Akhirnya pake nasi Nah akhirnya ada yang beda nih Yang satu mengerti jika itu karbo ketemu karbo Tapi yang satunya kenapa malah jadi budaya ya? Daripada bingung, mending kita dengar langsung nih penjelasan dari ahlinya Yang dibutuhkan adalah sumber nutrisi yang lengkap Jadi bergisi lengkap dan seimbang Baik dari sumber karbohidratnya Misalnya nasi, atau roti, atau kentang, atau mie Itu semua sumber karbohidrat Silahkan dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat Jangan sumber karbohidrat Misalnya makan nasi, lauknya mie Itu karbohidrat plus karbohidrat Jadi jangan seperti itu Nah proteinnya itu sebaiknya dipilihkan yang lebih rendah lemak cinduh Jadi misalnya dari ikan, dari ayam, dari telur Silahkan, tahu, tempe Itu merupakan sumber protein Karbohidrat memang jadi salah satu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh Namun jumlah yang masuk ke tubuh juga harus seimbang Sebab jika terlalu banyak karbohidrat Bisa menjadi cadangan lemak yang tersimpan di tubuh Yang bisa membuat berat badan meningkat Untuk satu porsi mie insan Biasanya mengandung 380 kilokalori Sementara kandungan karbohidratnya mencapai 54 gram Tergantung merek dan jenis mie Sementara untuk satu porsi nasi dengan berat 150 gram Biasanya mengandung 270 kilokalori Dengan kandungan karbohidrat mencapai 59,8 gram Maka saat Anda mengkonsumsi mie dengan nasi Maka total ada 650 kilokalori Dengan karbohidrat mencapai 113,7 gram sekali makan Jadi kebiasaan mencampur mie dengan nasi saat makan Bukan hal yang bijak ya Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan